Kita sekarang ngerjain soal nomor 4 Ini soalnya untuk membuat 60 pasang pakaian Seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari Berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Nah, dia bisa buat 60 pasang pakaian dalam 18 hari Kalau saya tanya dalam sehari, dia bisa buat berapa pakaian? Kita bisa sederhanain dulu jumlah pakaian ini ke dalam satu hari Atau kita bisa dapat kemampuan dia dalam membuat pakaian sehari itu berapa Karena gimana? Kalau sehari itu, kalau satu hari, dia bisa dapat berapa pakaian? Ini kan, 60 bisa kita bagikan saja, 60 bagi 18 kan Pakaian Pakaian Satu hari itu dia bisa buat 60 per 18 Karena dalam 18 hari itu, dia bisa bikin 60 pakaian Satu hari dia buat 60 per 18 pakaian Atau kemampuan dia membuat Kemampuannya adalah 60 per 18 pakaian Pakaian per hari Satu hari berapa? 60 per 18 pakaian Kalau misalkan 2 hari, tinggal dikaliin saja kemampuan ini Dengan jumlah harinya Jadi kita bisa pakai si kemampuan Si angka kemampuan ini untuk mendapatkan jumlah pakaian Jadi berapa pasang? Berapa pasang gitu ya Yang dia bisa buat dalam 24 hari Ini kita bisa 24 hari Kali 60 Saya nggak punya tempat nih Sorry 24 hari Kali Kali Per 18 Pak Pak Kayan Per Hari Gitu kan Ini Jumlah yang kita Jumlah pakaian Jumlah pakaian yang kita 24 kali 60 Nah ini dari satuannya kita bisa lihat kan Satuan ke satuan kita golongin Yang angkanya dengan angkanya 24 kali 60 Per 18 Satuannya ini hari Dari sini ya Terus yang satu lagi ini Pakaian Per hari Harinya bisa dicaret Jadi 1 Ini 24 Kali 60 Per 18 Berapa? Kita bisa Carat ini Kali Bagi 6 18 Bagi 6 3 Terus Kita bisa Ada yang bisa dicaret lagi 60 Bagi 3 Bisa nih 60 Bagi 3 20 3 Bagi 3 1 Berarti Berapa pasang pakaian yang bisa kita buat? 4 kali 20 80 Pasang Pakaian Jawabannya adalah C Bagi 4